Terima kasih. Dari bahan dulu, diambil gambar lah, dari gambar yang masih di tanah ya, ini masih benar-benar nol itu ya, kemudian dari situ naik ke tempat pot itu, itu juga masuk dokumentasi lagi, sampai pembentukan, mungkin itu perlu prosesnya kan panjang itu, tapi step-stepnya pokoknya ada dokumentasi semuanya ya. Ya, jadanya dengan pertahunan lah. Jadi itu, kalau kita nanti bikin story-nya itu, dari awal bentuknya seperti apa, sampai finish jadi seperti apa itu, ketemu, ada semuanya lah? Iya. Itu ada nilai tambahnya buat para kira-kira berkonsumen itu? Iya, jadi tahu riwayat pohonnya. Riwayat pohonnya yang ketemu ya? Dari awalnya mungkin pohon-pohon biasa, pohon sumak atau gimana. Yang orang kadang nggak mikir, nggak ngira kalau itu nanti akan jadi seperti itu gitu ya? Iya, betul. Karena prosesnya kan ada yang langsung jadi, ada juga yang prosesnya panjang kan ya? Iya, harus di proses lama, di program. Sampai ketemu benar-benar maksimalnya itu? Iya. Itu tip bagi teman-teman yang lumayan di bonsai ya, pemula-pemula, apa-apa kali itu, pemula belajaran itu dokumentasi dari awal, sampai proses pembuatan, hingga sampai jadi itu dokumentasi ada semuanya itu bisa menambah. Nilai tambah dari harganya ya? Iya. Jadi untuk konsumen atau pecita bonsai itu dia akan tahu awalnya seperti apa, jadinya seperti apa itu semuanya. Jadi ada ceritanya di situ. Jadi liah bonsai, satu sosok bonsai itu nggak instan. Tahu jadi aja gitu ya? Hmm, jadi kita tahu dari nolnya kayak gimana, minima dari setekan atau cangkok, budidahnya. Itu nol lagi itu? Iya. Jadi budidahnya dulu, sampai jadi bonsai itu gimana prosesnya? Jadi kalau ditulis pun semuanya ada, bisa ceritakan di orang, bisa membaca itu satu bonsai, artikelnya bisa muncul di situ. Iya. Awalnya dari cangkok, atau dari biji, atau dari setekan, kemudian ditanam di tanah masih nggak berwujud, kemudian dibentuk sampai benar-benar jadi gitu ya. Iya. Nah itu buat teman-teman semuanya itu. Kita nggak ketemu tuh gambar-gambarnya proses dari awal, pertengahan sampai akhirnya itu. Ini untuk membelajaran kita semuanya nih. Ini masih proses, sampai nanti jadi, kayak gitu teman-teman. Kita lanjut ke bab berikutnya ya. Nah ini masih proses mupas kulit. Namanya apa kalau mupas kulit? Jin. Jin ya. Jin. Proses jin. Proses jin, habis ini langsung wiring sambil seleksi cabang-cabang yang kira-kira nggak kepakai. Buangin ya, Bang ya. Langsung pembentukan. Masih bersama Master Cep. Sama Master Eza. Dua, ini jadi karya berdua nanti ini. Ya, cuman bantiin. Hehehehehehehe. Pokoknya nanti dibikin kering. Bikin kering? Iya. Kupas. Kupas kulit ya? Iya, kupas kulit. Jadi model selenteng nanti ini. Jadi itu yang kering dari sampai sini ya? Kepas ini habis kering. Pemupasan kulit. Bikin batang kering. Proses bikin jin. Proses bikin jin ya. Ini prosesnya berapa lama nanti, Bang? Proses jin jin ya. Dari ini nanti proses berikutnya apa nih? Setelah dikupas. Bikin alur serat kayunya. Serat kayunya. Ini kalau ukuran, maksudnya ukuran apa nih? Medium. Medium ya? Iya. Medium itu berarti ukuran berapa cm? Ketinggian atau lebar? 60 cm. Tinggi? Iya, dari 30 sampai 60 cm. 30 sampai 60 cm itu medium? Medium. 31. Ya, berarti aci langsung poin senenya. Ini jadi coklat. Ini udah mulai jadi. Lembur nih, mangcek nih. Ini namanya apa? Cemara apa nih? Sargenti apa? Sinensis. Sinensis ya? Sinensis. Jadinya kayak apa nih? Kayak gini nih. Wah, dihabisin nih. Ini total daunnya dibuang semua ya, mangk? Sebagian. Sebagian. Sebagian yang mau dibikin in, keringan. Ini nanti modelnya jadi apa nih? Ini kayak slanting. 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 Slagy. Slanting. 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 Slating.